Ini adalah suatu kasus kelainan bawaan yang fatal dan kondisinya sangat berat Dengan prognosis yang sangat buruk Jadi kehamilan ini pada usia 13 minggu ini adalah hamil pertama dari si ibu Juga si ibunya masih muda Tapi yang kita lihat ini terlihat jantung itu berada dalam rongga di luar tubuhnya Dan yang kita lihat ini bagian kaki terlihat di bawah itu yang bergerak-gerak itu kakinya sampai membengkok Dan seluruh organ di rongga perut si bayi ini keluar dari tubuhnya Ini suatu kondisi kelainan yang kita namakan body stalk anomal atau limb body wall defects Pada usia sekitar 13 minggu Awalnya pasien ini bukan dirucuk jadi dia datang sendiri karena dokternya mencurigai Bahwa usus dari bayi itu keluar dari rongga perutnya Hanya ya memang kasus sekarang itu memang jarang ya pasien-pasien itu datang dirucuk Karena mungkin berpendapat bahwa ditunggu saja mungkin ada perkembangan Tapi ya seharusnya rucuk lah Jadi kalau ada kondisi yang tidak diketahui dengan jelas pada level seorang dokter kandungan Kita bisa merujuk pada konsultan fetomaternal Untuk mengetahui kasus seperti ini Jadi ini suatu kasus body stalk anomali di mana Seluruh isi dari rongga perut, rongga dada Jadi di jalur seluruh bagian tengah tubuh kita itu keluar Jadi jantung sampai keluar Isi perutnya, usus, liver, kandung kencing semuanya keluar Dan rongga punggung itu ya tulang belakang itu sampai membengkok Tulang belakangnya itu sampai seperti patah begitu Ya ini jantungnya, bayinya masih berdata, masih hidup Ini kondisi yang paling fatal ya, kondisi yang sangat berat Umumnya terjadi akibat selaput ketuban atau selaput amnion bayi itu pecah sejak awal Ya, livernya ususnya keluar Sampai mirip menyerupai seperti benang gelasan begitu Benang layang-layang dan mengiris tubuh si bayi sendiri Kayak mengamputasi, jadi seperti bayinya itu Nah ini selaput ketubannya yang tipis itu Seperti melilit pada tubuhnya bayi Hanya kan pada awal ya tubuh bayi itu kan masih Sangat halus ya, masih jaringannya sangat lunak Bayangkan kalau sudah diikat-ikat seperti benang gelasan Ya, tubuhnya akan tertekuk-tekuk Bahkan ada yang putus, teramputasi spontan Ya, jadi ini suatu kasus yang kita namakan body stark anomalis Biasanya akibat amniotic band syndrome Jadi selaput ketubannya putus dan melilit pada tubuhnya bayi Sehingga tubuh bayi itu seperti, ya seperti dipotong begitu Jadi tergencet dia ya Jadi ongga-rongga dadanya itu sampai keluar Rongga perutnya keluar, ususnya keluar Dada, jantung juga di luar Kenapa dia hidup? Ya, karena dia masih mendapat asupan makanan lewat tali pusat dari si ibu Tapi, ya coba nanti buka di google kan banyak ya kasus namanya Body stark anomalis ada Cuma kalau di tiktok ini kan kita menampilkan tampilan gambar itu kan sering sekali langsung di band sama tiktok gitu Jadi inilah kondisi yang sangat ekstrim itu bayinya sampai bisa tertekuk 90 derajat Karena tulangnya sudah bengkok, tulangnya langsung seperti sudah diiris, diikat dengan selaput ketubannya sejak awal Dan ini kasus yang sangat fatal ya Tidak memungkinkan untuk compatible bisa hidup gitu Tapi ya sekali lagi ya kita kembalikan pada orang tuanya Ya ini masih 13 minggu Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi body stark anomali Nama lainnya limb body wall defects atau midline body wall defects Jadi bayinya itu tulangnya skoliosis berat, membengkok sampai bisa 90 derajat Usus liver semuanya di luar, jantung di luar Jadi seluruh rongga dada dan perutnya itu terburai di luar ya Kondisi yang sangat fatal Umumnya karena amniotic band syndrome jadi selaput ketubannya pecah dari awal Nah sekarang apa yang memacu selaput ketuban pecah sampai bisa memotong tubuhnya bayi seperti ini Ya banyak sekali mungkin selaput ketubannya tidak kuat, tidak elastis Atau ada infeksi yang menyebabkan selaput ketubannya pecah dari awal Ini bukan suatu kelainan genetika Jadi bukan terkait dengan trisomi atau kromosom Ini murni kelainan fisik Ya kelainan fisik yang sangat berat Bahkan sampai tulangnya itu bisa tertekuk 90 derajat Kayak tulang itu kita patahkan Karena bayangkan saja kalau terlilit tali tambang seperti kita Tubuh dewasa kita terlilit tali tambang ya tubuh kita putus Nah inilah yang terjadi pada bayi dalam kandungan masih muda umurnya 13 minggu Jadi pada masa-masa awal embryonya dia terlilit oleh selaput ketubannya sendiri Jadi seolah-olah tubuhnya itu teriris, terpotong, tertekuk Ya seperti benang gelasan mengiris tubuh kita gitu Nah ini mulut rahimnya tertutup, placenta sudah terbentuk ya Ini mulut placenta, mulut rahim Jadi kita ya edukasi orang tuanya Kondisi yang terjadi Bisa juga karena faktor diabetes dalam kehamilan yang membuat selaput ketuban itu jelek ya Sampai akhirnya pecah Usianya baru 13 minggu ini Kasus bodhishtal anomali Harim union Terima Kasus Jangan lupa kasih Sampai jumpa Én Terima kasih.